Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Gubernur Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamasa. Agenda kunjungan kali ini adalah meninjau progres pengerjaan jalan poros Tabo Nenosu, yang saat ini tengah dikerjakan dan hampir rampung sepanjang 23 km lebih. Setelah melakukan kunjungan di Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar bersama sejumlah Kepala OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat, kembali melanjutkan agenda kunjungan kerjanya. Kali ini Gubernur dan rombongan melakukan kunjungan kerja akhir tahun ke wilayah Kabupaten Mamasa untuk meninjau progres pengerjaan jalan poros Tabo Nenosu, yang kini tengah dikerjakan dan hampir rampung sepanjang 23 km. Diketahui jalan penghubung Tabo Nenosu sepanjang kurang lebih 40 km, memang sudah lama dikeluhkan masyarakat lantaran kondisinya rusak parah. Selain perbaikan, pemerintah juga melakukan pelebaran jalan, khususnya di wilayah yang rawan bencana longsor. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengatakan saat ini pemerintah provinsi melalui dinas PUPR tengah fokus membenahi kerusakan ruas jalan yang cukup parah, seperti ruas jalan Tabo Nenosu, Mapili Tutar, dan wilayah lainnya di Sulawesi Barat. Kemudian kita bersyukur karena teman-teman di sini masyarakat bisa diajak untuk memperlukan, untuk memperlukan, membekarkan, mengangkarkan jalan ya. Kalau dulu itu tidak mau sekali, harus dibayar-bayar, jadi banyak opos keluar dari situ ya. Tapi sekarang dia sudah mau partisipasi, dan tanahnya tidak dibayar lagi, langsung. Jadi besar-besar semuanya yang bisa digantikan secara. Ini kita syukuri. Yang kedua dengan perbukaannya akses ini, aktivitas daerah-daerah yang tadinya terisolasi, itu bisa jadi berguna baik kita semuanya. Sementara itu adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan Tabo Nenosu disambut gembira oleh masyarakat setempat. Warga mengaku senang lantaran jalan yang sebelumnya rusak parah dan harus ditempu hingga berjam-jam lamanya, kini bisa ditempu satu jam saja. Sudah susah lagi, Pak. Sudah sekali. Gitu. Maksudnya sulitnya, apalagi musim hujan atau gimana, Pak. Musim hujan, apalagi. Maaf. Memang setengah mati, Pak lewat dulu? Setengah mati sekali. Setengah mati. Setengah mati mobil? Iya. Tapi ini sudah bagus ya, Pak ya? Iya, iya. Senang sekali. Senang sekali ya, Pak ya. Hingga saat ini proses perbaikan jalan masih terus dilakukan. Warga berharap perbaikan ruas jalan Tabonenosu bisa rampung pada tahun depan agar aktivitas mereka tidak lagi terkendala, terutama saat mereka hendak menuju kota untuk menjual hasil pertanian mereka. Dari Kebupaten Mamasa, Huzer Zainal, Ainews, melaporkan.